Selain doa dan toa membiarkan air menggenang menjadi solusi penanggulangan banjir Jakarta Ditulis oleh Sya Anton di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal Dari berita yang dilansir oleh Detik.com Hari ini tanggal 24 Januari 2020, kawasan DKI Jakarta kembali di landa banjir Ketika saya sedang membaca pun teman ada yang sedang teleponan dengan sales yang di Jakarta Dan bilang sambil tertawa, gak bisa jalan cari omset karena banjir ya Saya pun lalu berpikir, sudah berapa banyak kerugian yang harus ditanggung ketika banjir melanda DKI Jakarta Hal itu karena lumpuh atau terganggunya aktivitas perekonomian warga Belum lagi warga yang terdampak pun berpotensi mengalami kerugian berupa rusaknya barang elektronik Dan barang-barang yang terbuat dari kayu Belum lagi rasa tidak nyaman, sampah yang dibawa oleh banjir, serta potensi penyakit Jika usaha dan upaya sudah terlihat nyata, mungkin kita tak begitu kecewa dengan Pemprov DKI Jakarta Tetapi karena hanya kata yang kerap terdengar tanpa realisasi yang bisa dipandang oleh mata kepala Maka segedap bulian pun wajar terlontar untuk gubernur DKI Jakarta Dari para netizen dan orang-orang yang kecewa Mungkin orang yang terkena banjir akan memaki kalau ternyata banjir tersebut memang sengaja dibiarkan menggenangi daerahnya Karena banjir tersebut berdampak buruk atau merugikan bagi dirinya Tetapi lucunya, salah satu wali kota Jakarta yang merupakan anak buahnya Anis mengatakan Bahwa ada daerah-daerah tertentu yang memang sengaja digenangkan dengan alasan sebagai penampungan sementara Tentukan kita bicara ini bagian dari usaha kita memang ada beberapa wilayah yang sengaja kita genangkan Kita bicara kayak daerah kebantenan yang relatif memang tidak ada warga di sana Kita gunakan sebagai area yang digenangkan untuk menampung sampai nanti kita melakukan pompa Ujar wali kota Jakarta Utara, Sigit Ujat Moko Jadi daerah-daerah yang masih terbuka yang mungkin menjadi tempat penyimpanan air sementara itu kita genangkan Tambahnya, seperti yang dilansir oleh detik.com Di daerah Marunda kita ada Kemudian juga di daerah Rorotan Semper Timur itu kita memang sengaja genangi Lahan kosong, hutan kota atau area TPU yang belum digunakan Ucapnya Soal kata memang empuk Tapi pada faktanya kantor wali kota Jakarta Utara pun ikut kebanjiran Pertanyaannya adalah Apakah kantor wali kota pun salah satu tempat yang sengaja untuk digendangi Atau pernyataan tersebut hanya pemanis kata supaya warga tidak marah Karena terkesan tak ada upaya yang bisa langsung terasa Kita mungkin tak bisa menyalahkan wali kota yang mengikuti jejak Anis dalam berkata Karena toh dalam tiap pengarahan Anis kerap tak menyinggung masalah teknis Tetapi kerap bermain kata Kemungkinan para wali kota pun bingung harus melakukan apa Berbeda ketika zaman Ahok Setiap arahan kepada wali kota akan langsung bersifat teknis Yaitu apa yang harus dilakukan dari A sampai Z Jika ada wali kota yang nyeleneh dan aneh Maka tanpa segan-segan akan langsung disemprot oleh Ahok Karena semua sudah ada arahan yang jelas Para wali kota dan dinas terkait tinggal menjalankan apa yang sudah dianalisa Dan disepakati bersama Melihat kenyataan ini Warga yang dulu memilih Ahok harus lapang dada mendapatkan pemimpin seperti Anis Yang dianggap belum melakukan usaha nyata soal penanggulangan banjir Atau paling tidak mengurangi titik banjir Dan mempercepat proses surutnya genangan air Yang terjadi di DKI Jakarta ketika musim penghujan Sedangkan untuk memuji Anis tentu ini bukanlah apa-apa Apalagi jika tujuan memilih Anis ketika pilkada karena seiman Mungkin kita tak akan nyinyir dan memaklumi Ketika genangan masih terjadi walaupun sudah ada proses serta upaya Seperti menambah pompa untuk melancarkan air ke aliran utama Tetapi kita tentu akan sedih karena ketika banjir diberi solusi menggunakan toa Untuk memberi tahu warga ketika banjir datang Meskipun begitu wajar saja ketika mereka tak menyinggung pompa Karena percuma memperbanyak pompa Jika sungai sebagai aliran utama tidak dilakukan normalisasi Yang ada maka airnya akan meluap dan kembali menjadi penyebab banjir Sudah benar apa yang dikatakan oleh Menteri Basuki Apapun programnya Bahwa naturalisasi pun tetap butuh normalisasi Atau bisa kita katakan Apapun penanggulangan banjir untuk Jakarta Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah normalisasi sungai yang sudah sempit Normalisasi sungai yang sudah dimulai oleh pemerintah pusat bersama Ahok Adalah hal yang memang wajib jika ingin menanggulangi banjir DKI Jakarta Jika tak ada normalisasi Maka solusi doa dan toa ditambah lagi mengenangi daerah-daerah Dengan sementara tak akan menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta sampai kapan pun juga Jika pemerintah pusat sebagai penanggung jawab normalisasi Sudah siap melakukan itu Anis seharusnya jangan menghambat Dengan tak mau mengurusi area sekitar sungai Yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta Dimana pemerintah pusat tak bisa intervensi Udah ah, itu aja Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sama-ra-ra-pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih similar Terima kasih telah menonton!